Intro Walaupun banyak ditemukan panorama yang indah di Kabupaten Majelengka, namun kali ini kembali ditemukan objek wisata baru yang berada di kaki Gunung Ciremei yang tak kalah indahnya dengan objek wisata Panyawian dan objek wisata lainnya. Adalah bumi perkemahan Kandaga Cipulus, kecamatan Cikijing, Kabupaten Majelengka yang berada 1450 meter di atas permukaan laut yang memiliki keindahan yang luar biasa. Objek wisata yang baru ditemukan dua hari lalu ini, keberadaannya kini sudah diresmikan oleh pemerintah daerah setempat. Untuk mencapai lokasi bumi perkemahan Kandaga sendiri, masyarakat terlebih dahulu harus menjelajahi keindahan alam di wilayah tersebut seperti berjalan sekitar 6 km dari kota kecamatan Cikijing, menaiki persawahan, perbukitan, dan saat akan tiba di lokasi harus melewati jalan yang berdebu. Bumi perkemahan Kandaga Cipulus yang berada di atas tanah Taman Nasional Gunung Ciremei ini dibuka warga dengan luas 3 hektare dengan cara swadaya masyarakat. Pengunjung akan disajikan suara maestro trompet ayah oli yang berusia 120 tahun dan tarian tradisional kuda lumping yang diperankan oleh 4 orang pemain. Sejauh mata memandang, masyarakat yang berkunjung dapat menikmati indahnya Waduk Dharma Kabupaten Kuningan, indahnya tanaman bawang saat menghijau, dan Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Makanya saya mengintusikan para kepala dinas jangan banyak diam di kantor, terjunlah ke bawah, dekati masyarakat, tapi juga kita punya potensi besar di bidang wisata. Dan ini salah satu hasil ditemukan baru kantor dinas. Kenapa baru hari ini ditemukannya? Karena memang kunjungannya baru hari ini. Nah ini manfaat keluar itu. Yang keduanya naiklah ke atas ketika kita sedang membutuhkan anggaran. Karena anggaran itu bisa kita jemput di provinsi dan di pusat. Nah ini, ya Alhamdulillah para kepala sudah paham dengan instruksi saya. Mereka banyak pergi keluar ke lapangan, kemudian naik ke atas untuk cari danai. Yang terkait dengan ditemukannya, bukan ditemukannya ya, apa namanya dijadikannya obyek ini, obyek Bukit Kanaga sebagai obyek wisata, ini luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triburata TV. Salam, Triburata.